Pulau Dewata, khususnya di Kabupaten Giyanyar, dikenal sebagai daerah penghasil kerajinan dengan nilai sendi yang tinggi. Salah satunya adalah kerajinan ukiran patung karya made tulus. Di tangan terampilnya, beragam patung yang dibuat terlihat memiliki ciri khas tersendiri. Mulai dari rancangan, detail ukiran yang rapi, hingga jenis bahan baku yang berkualitas tinggi. Pria kelahiran 1965 ini biasanya membuat patung Dewa Siwa, Dewi Saraswati, Dewi Laksmi, Dewi Kuang In, Naga, Garuda, Buddha Tekong, hingga Souvenir. Patung Dewa Dewi Karya Pria asal Banjar Tangkeban Batu Bulan Kangin Sukowati Giyanyar ini sangat spesial. Karena dibuat dengan menggunakan kayu khusus seperti kayu cendana, gaharu, jempaka, dan kayu pangkal buaya. Untuk mempercantik tampilannya, patung juga diisi hiasan prada. Untuk membuat satu buah patung ini, Made Tulus membutuhkan waktu antara 15 hari hingga 1 bulan. Tergantung besarnya patung atau pahatan yang dibuat, serta banyaknya detail ukiran dalam patung. Hasil karya seni Made Tulus ini banyak diminati di pasaran. Harga jualnya pun tak tanggung-tanggung. Satu patung dapat dijual belasan hingga puluhan juta rupiah. Tingkat kesulitnya tergantung dari patungnya. Tergantung dari patungnya ada yang agak gampangan, bikinnya ada yang agak sulit. Kayak patung seraswating itu sulit. Agak sulit kan ya ukirnya gitu. Ya banyak lah ukirannya itu. Ada yang kayak pekong itu lebih gampang kita bikin itu cuma menghalus saja. Tapi ya lumayan lah kita bisa kerja ya sehari-hari gitu. Untuk ke depan ini mudah-mudahan ya masakan pandemi ini ya berakhirlah gitu. Untuk biar ke depan pekerja seni ini lebih meningkat lah, bisa lah. Patung karya Made Tulus juga diminati oleh para pelanggannya dari luar Bali. Bahkan hingga ke manca negara. Namun sayang, di tengah pandemi ini, pria yang sejak kecil telah membuat ukiran kayu ini juga mengeluhkan sepinya pembeli. Meski demikian, ia tetap berkarya memenuhi pesanan para pelanggan karya seninya. Ulan Tari, Sang Putu Ariase, Kompas TV, Yanyar Bali